Juga curhat ke Peminta Pusat Kalau mungkin Kita setuju sih Pak Ainur ya Isma, Isnus Karena itu Isnus juga banyak datang ke Kepri Kalau tidak salah Tonton seluruhnya bisa sampai 3 sampai 5 juta ya Banyak Mungkin 2 kali lipat Dari turis Isma Sekitar 5 jutaan Tapi kan datanya kita tak punya Tapi dari perhitungan kita seperti itu Jadi namun demikian Kita kan dekat dengan Singapura Dengan Malaysia Bukan seperti provinsi lain Kita manfaatkan Kedekatan itu Proximity kalau isma wisatanya Kedekatan Keunggulan komparatif kita itu Kita manfaatkan untuk menghasilkan Depisa Perekonomian kita di Batam dan Bintan terutama itu dulu Di Kepri lah, tapi terutama Batam Bintan Karena sejarah menunjukkan Ya Pak Ainur ya Kepri itu tahun 1956 itu Belak-balik itu Singapura Malaysia itu ke Kepri itu sudah biasa Kunjung keluarga Kunjungan dagang Barteran dan sebagainya Jadi sekarang Kenapa tidak kita manfaatkan Dulu ada namanya Sijori Singapura Johor Yau Sekarang boleh lagi dikembangkan Namanya Singapura Johor Kepri Sijori Atau Singapura Johor Yoke Islands Sama aja Coba dikembangkan lagi Segitiga pertumbuhan ekonomi kita yang ada di Selat Melaka ini Itu seperti itu Jadi keunggulan-keunggulan kita ini Dilihat juga Jadi Bisman Bisman Wistus Kita sejalankan Dua-duanya memberi keuntungan Ada kelebihannya ya Ada kelemahannya masing-masing Tapi Kita tidak Ungkapkan itu Kita ingin mereka datang Dan Makin ramai di Kepri Makin ramai di Batam Makin lambang di Batam Makin ramai Kan mereka belanja Satu Anggap lah satu hari itu Rata-rata mengeluarkan duit Satu juta Hotel Restoran Makan Oleh-oleh satu hari Kali rata-rata Tiga hari Kali 2,8 juta 2019 kan 2,8 juta Seperti itu ngitungnya Itu Itu ngitung kasar Belum yang lain-lain Kontribusi Atau Akses Atau Set efek Atau trickle down efeknya Kepada sektor lain Ya Ke transportasi Ke UMKM Hotel Soalan udah lah ya Otomatis kan Oleh-oleh gitu Kan jadi Makanya sektor pelisata Itu memberikan kontribusi Yang sangat banyak Kepada beberapa sektor Jadi Jadi Cara berpikir kita Begitu Saya sudah sampaikan Kepada Pak Menteri Yang mungkin Saat ini konsentrasi Di Indonesia saja Oke kita setuju Ini kebijakan pusat Di Indonesia saja Tapi sejalan ini Kedekatan kita dengan Singapura Dengan Malaysia Kita manfaatkan Kenapa Tidak Ngapain kita dekat Dengan Singapura Malaysia Kita tengok-tengok saja Atau Kita yang datang ke sana Mereka biar Tidak datang ke sini Ini kan rugi kita Mereka mau datang ke sini Kita buatlah Senyaman mungkin Baik Oke Bang Nur Itu Tadi Bang Nur juga Sepakat dengan Bang Bur Yang saya tangkap Bahwa Kedepan itu Diusahakan Supaya Misalnya Antigen itu Sama sekali Dihilangkan Dan Swisman Debas Masuk ke sini Dan boleh Beraktifitas Di sini Nah pertanyaannya Begini Bang Nur Pintu masuk Insya Allah Sudah kita tangan ya Perlahan-lahan Dan hampir Mencapai 100% Lolos Debas Masuk ke sini Nah Apa yang sudah Kita lakukan Di sini Sehingga bisa Menyambut Wisman itu Sehingga Mereka memanfaatkan Kegiatan Kepariwisatan Yang ada di sini Kira-kira Ada usulan Dari Bang Nur Sendiri terkait Baik Bang Tommy Ya Pak Bur It's time to serve Ya Sekarang waktunya Bagaimana kita Melayani mereka Kan gitu ya Melayani Apakah itu Wisman Singapura Malaysia Ataupun mungkin Nanti ada Bener banget Charter flight Itu ya Gitu ya It's time to serve Namanya We have to prepare Kan gitu Kira-kira Mempersiapkan diri Jadi Seluruh Stakeholder Di pariwisata Kan itu Mempersiapkan diri Dari hotel Dari tempat wisata Dan sebagainya Kan gitu ya Jadi mereka datang Bukannya malah kecewa Tapi malah bangga Oh They come to Capri Kan itu ya Mereka Appreciate Dan happiness Kan itu ya Itu yang kita harapkan Jadi mereka berbahagia Datang ke Capri ya Saya sebut Capri aja Kan itu ya Tapi Mereka bahagia Ada kenangan Yang akan dibawa Pulang ke negaranya Ada kenangan Yang dibawa Ke daerahnya Kan itu ya Bahwa kita itu Bisa menjadi Pelopor Daripada Bisnis Pariwisata Di Di border Kan itu kan Di border Kan itu ya Ini luar biasa Kan itu ya Paling didorong oleh Pak Kadis Parda Ya Capri Kadis Park Capri Pak Bur Kan itu ya Bahwa kita Jadi kan ini Estalase Indonesia Sekarang Batam Bintan ini Kenapa tidak Bisa terjadi Jadi Bisa aja daerah nanti Akan berpromosi Melalui Batam Bintan juga Kan itu ya Jadi bagaimana Mereka memanfaatkan Kelebihan daripada Capri ini Yang bertangga Dengan Malaysia Dan Singapura Kan itu ya Jadi Artinya itu Kita punya peluang banyak Kedepan Kan itu ya Jadi peluang banyak Yang bisa digarap Yang bisa diciptakan Untuk Sama-sama Mengembangkan Ya Indonesia Secara keseluruhan Tapi Capri Secara Spesifiknya Oke